Omirza Pemprov, DKI Jakarta menormalisasi sejumlah sungai di Jakarta. Hal ini untuk menjaga sungai meluap dan banjir di Jakarta. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Mona Chandra dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya, selamat sore Mona, bagaimana kondisi sungai yang ada di wilayah Bantaran Kaliduri di sana? Ya, selamat sore Wiki di masa saya berada saat ini di Kelurahan Duri Selatan. Di Kaliduri ini bisa kita lihat ya, kalinya ini cukup bersih meski masih ada sampah-sampah yang menumpuk. Dan kalau kita lihat juga di sekeliling daripada kali ini juga tidak terlalu banyak adanya endapan lumpur, maupun sampah-sampah organik begitu dari hasil limbah rumah tangga di kali ini. Berbeda suasananya dengan kali yang sebelumnya saya kunjungi, itu merupakan kali Duri yang di sisi satunya lagi, ini di Tambora, di mana kali tersebut sangat keruh, sangat kotor, dan juga bau sampah yang sangat busuk dan menyengat. Jadi kondisinya itu sama sekali berbeda dengan kali di mana saya berada saat ini. Kalau saya ceritakan sedikit ya, kali sebelumnya itu cukup meresahkan warga, karena banyaknya sekali sampah-sampah organik, sampah-sampah plastik, sedimen-sedimen lumpur, selain itu juga warga mengeluh karena bau menyengat dan membusuk dari kali tersebut. Selain itu juga ketika musim hujan tiba ini yang menjadi masalah utama, karena musim hujan mengguyur di kawasan itu mengakibatkan potensi banjir yang sangat besar. Jadi air atau genangan air itu masuk hingga sampai ke rumah mereka. Dan mereka juga sudah mendesak begitu kepada pemerintah kota melalui kelurahannya agar dapat merelokasikan mereka ke rumah susun di Jakarta Barat. Tetapi belum ada lagi kepastian atau kelanjutan informasi dari pemerintah setempat dan mereka pun masih menunggu akan seperti apa karena mereka memang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi atau lingkungan tempat tinggal mereka saat ini. Dan bisa dipastikan tidak semua kali di Jakarta itu kumuh dan kotor di mana saya berada saat ini juga sudah terbilang cukup bersih, cukup baik kondisinya. Dan tadi sebelumnya saya juga ke satu tempat lagi yaitu Kali Duri juga sama namanya tapi di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan. Nah di sana juga kalinya juga cukup baik, tidak ada keluhan dari warga sekitar. Tadi saya sempat berbicara dengan Ketua RW setempat yang mengatakan selain rob yang mengakibatkan adanya rembesan air masuk, selebihnya daripada itu tidak ada yang terlalu dikhawatirkan karena memang setiap harinya ada petugas PPSU yang membersihkan kali. Jadi di tempat saya berada tadi itu tepatnya di sebelah Kali Jodoh yang ada ruang terbuka hijau Kali Jodoh dan juga ada taman hutan atau taman hijau penjaringan. Nah di tempat saya berada saat ini terbilang cukup baik, warga cukup puas dengan kondisi kali di lingkungan tempat tinggal atau tempat mereka melakukan kegiatan usaha mereka. Wiki? Ya Mona, seperti Anda yang tadi sampaikan, kondisi kali di mana Anda sedang berada ini kondisinya cukup baik jika dibandingkan dengan kali-kali yang Anda kunjungi beberapa saat yang lalu. Lalu apa tanggapan warga terkait dengan kondisi kali duri yang menurut Anda membaik ini, Mona? Ya, untuk tanggapan warga langsung saja kita tanyakan ke warga yang kebetulan menjalankan usahanya di sekitar kali ini. Bapak, Pak siapa namanya Pak? Sarmani. Pak Sarmani, Bapak di sini sehari-hari aktivitasnya apa pagi? Ya dagang di pinggir terotoar. Sudah berapa lama tuh Pak? Bisa sekitar kurang lebih 22 tahun tinggal di sini. Lalu terganggu nggak Pak dengan keberadaan sampah-sampah di sepanjang kali ini mungkin? Ya sebenarnya sih merasa keganggu juga, kadang-kadang emang bau. Tapi emang tiap, kadang-kadang sehari sekali diangkut, kadang-kadang dua hari baru diangkut gitu. Emang terasa bau juga gitu. Nah Bapak kan berusaha atau berdagang ya di sini. Nah kalau misalnya hujan gitu atau musim hujan gitu, ada kekhawatiran bisa banjir gitu Pak? Kalau di sini emang nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir ya? Begitu naik, satu jam dua jam surut. Satu jam dua jam surut ya? Jadi tadi Bapak juga katakan loh setiap harinya ada petugas yang membantu. Ada, ada, sama-sama. Ya pemirsa, begitulah kondisi di Kali Duri di Tambora ini. Warga juga menyatakan puas, tidak ada masalah. Karena setiap harinya ini ada petugas PPSU yang mengangkat atau membersihkan kali ini.